Halo selamat datang di Terjemah Hindu, kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 206. Nah ini dia, buatlah daftar fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan atau pernyataan yang benar tentang makanan tradisional yang dinyatakan atau disampaikan oleh Udin, Siti, Lina, dan Beni. Di sini yang pertama, 8 fakta tentang sate, 6 fakta tentang lemper, 7 fakta tentang pempek, dan 8 fakta tentang kerupuk. Nah, tulis tangan pekerjaan kamu itu di selembar kertas, garis bawahi kata kerja yang terdapat di dalam masing-masing kalimat. Pastikan kamu mengerti makna atau arti dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus, jika ada masalah, silakan tanya kepada guru. Beberapa contoh telah dibuatkan untuk kalian. Nah, pertama, pelajari dan salin contohnya. Nah, ini dia. Ini 8 fakta tentang sate yang dinyatakan oleh si Udin. Nah, fakta pertama, sate itu terbuat dari daging ayam, daging sapi, atau daging kambing. Nah, fakta kedua, coba kita lihat ke atas. Nah, ini dia. Sate itu terbuat dari daging ayam, daging sapi, atau daging kambing. Nah, fakta kedua ini. Fakta ketiga, fakta keempat, dan lanjut sampai fakta berikutnya. Nah, itu dia. Jadi, itu yang akan kita kerjakan sekarang. Nah, ini dia ya. Nah, ini 8 fakta. Yang pertama, 8 facts about satay stated by Udin. Nah, yang pertama, satay terbuat dari daging ayam, yang kedua, satay terbuat dari daging ayam, ya. Yang ketiga, satay terbuat dari, satay kambing terbuat dari daging kambing. Eh, daging sapi ini, ya. Eh, daging kambing, ya. Dan keempat, satay sapi terbuat dari daging sapi. Nah, katanya di garis bawahi, ya. Maka, yang di kata kerjanya itu adalah is made. Nah, kita garis bawahi. Oops. Itu yang empat. Nah, berikutnya, nomor lima. Small species, ya, mbak. Yang potongan-potongan kecil itu, ya. Kita juga menjadi salah satu fakta, ya. Ini, kata kerjanya. Yang keenam, beberapa bagian. Nah, ini. Yang keenam. Dan, yang nomor enam, ini dia. Yang kita garis bawahi. Nomor tujuh. Nah, on skewers, overhaul, carcool. Grill, ya. Di grill, dipanggang. Dipanggang, ya. Nah, lanjut. Nah, ini. Yang terakhir. Faktanya. Surf, ya. Nah, itu yang pertama. Dan lanjut. Enam fakta tentang lemper lagi, ya. Ini CCTV, ya. Kita lihat dulu tugasnya. Nomor tiga. Nomor tiga. Seven facts about pempek. Nomor empat. About kerupuk, ya. Nah. Terbalik. Nah. Ini CCTV. Yang mana? Kita lihat cerita CCTV. Lemper. Terbuat dari. Nah. Ini dia. Ini dia, ya. Ya, harus digarisbawahi. Yang kedua. Ya, diisi. Dengan. Daging ayam atau daging capi yang sudah dihancurkan. Nah, ini kata kerjanya. Nomor ketiga. Nah, masing-masing bagian itu. Masing-masingnya itu. Dibungkus, ya. Nah, ini dia. Nomor empat. Sampai lidi, ya. Nah, ini kata kerjanya. Nomor lima. Lemper. Nah, ini dia. Disampai digril. Itu nomor lima. Kata kerjanya. Yang mana? Nah, di steam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Cookover. Yang ketiga. Gak ada lagi. Ya. Itu kata kerjanya. Yang keenam. If, ya. If there's what. Ini dia. Sampai akhir. Itu fakta-fakta. Dari. Lemper. Kata kerjanya. Well cooked, ya. Yang pertama. Yang kedua. Fill. Ini juga. Wrap. Dan juga. Can be served. Ya. Bisa. Disajikan. Ya. Langsung. Itu yang. Nomor. Enamnya. Lanjut. Tujuh fakta tentang. Pempek. Ya. Pempek. Sangat populer. Di. Yang makanan dari Sumatera Selatan. Eh. Bukan pempek. Ya. Pempek. Sumatera Selatan. Tidak ada kata. Kerjanya ya. Nah. Lanjut. Ini. Tapioca. Ini. Fakta. Kedua. Kata kerjanya. Ini dia. Yang ketiga. Ini dia. Kata kerjanya. Ini. Dicampur. Nomor empat. Dalam berbagai bentuk. Dan ukuran. Ini dia. Nomor empat ya. Kata kerjanya. Ini dia. Ups. Nomor lima. Nomor lima. Kata kerjanya. Ini. Dan. Ini. Dia satu kesatuan sebenarnya itu ya. Nomor enamnya. Disajikan. Dengan. Saus. Yang tidak. Apa namanya. Saus. Ya. Dengan saus. Yang encer. Yang disebut dengan. Cuko. Nah. Ini kata kerjanya. Nah. Nomor tujuh. Tuko. Terbuat dari. Ini. Ini fakta. Yang ke. Tujuh. Kata kerjanya. Ini dia. Itu. Yang tujuh. Berikut. Tentang kerupuk. Ya. Kerupuk. Ada delapan. Fakta. Juga. Kerupuk itu. Sangat. Renyah. Itu fakta pertama. Tidak ada kata kerja. Yang kedua. Ini dia. Diferent ya. Berbagai macam jenis. Yang dapat ditemukan di. Manapun di Indonesia. Kata kerjanya. Sangat mudah. Ditemukan. Yang ketiga. Terbuat dari. Tepung tapioca. Ya. Kerupuk itu. Terbuat dari. Tepung tapioca. Kata kerjanya. Ini dia. Nomor empat. Diberi rasa. Diberi rasa. Ikan. Udang. Fis. Ini ya. Shrimp. Flavor. Nah. Ini betulnya ya. Nah. Kata kerjanya ini. Flavor. Flavor. Nomor lima. Kerupuk itu. Diiris tipis-tipis. Ya. Ini kata kerjanya. Nomor enam. Nah. Bagian-bagian kerupuk itu. Dijemur. Di bawah. Sinar matahari. Yang kerupuk. Yang sudah diiris tipis-tipis itu. Nah. Dijemur di bawah. Matahari. Sehingga. Benar-benar kering. Dan. Menjadi keras. Yang ketujuh. Kerupuk. Kerupuk yang sangat. Sudah. Kering itu. Nah. Digoreng. Ya. Di. Minyak panas. Ya. Terakhir. Nah. Beberapa jenis kerupuk juga proses penggorengannya menggunakan pasir. Pasir yang panas. Ini dia kata kerjanya. Nah itulah jawaban dari terjemahan dan jawaban dari buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 206. Jangan lupa subscribe dan like videonya serta channelnya. Sampaikan kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.